jangan bahasa Inggris aku nanti ke dunia tapi nggak paham sorry 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 so mau paham dong pokoknya ketiga kata, dia yang give up coba ini gak? apa, coba lagi buat, iya nanti do you like spicy? i like spicy you like spicy, you try it you try it i'll have to ya, ya wala tuh padanya nanti aja iya, iya gak apa-apa iya, saya terakhir aja satu, dua halo guys, balik lagi di konten podcast-podcastan bareng Rambe yang dimana kita pasti di podcast-podcastan ini mempunyai bintang tamu yang cantik-cantik ini ada salah satu bintang tamu artis cantik pemain sinetron jendela SMP ada Laura, Laura siapa? Laura Moon Laura Moon nah, cantik bukan? aduh, gimana kabar kak Laura? baik, alhamdulillah baik, alhamdulillah lagi sibuk apa nih kak Laura? sekarang aku lagi siap-siap mau main film waduh, film apa nih? romance, semoga jadi apa nih? romance romance Indonesia tapi? iya, Indonesia romantis iya yang sebelumnya, film-film apa? sebelumnya aku sinetron oh sinetron jendela SMP itu kayaknya temen cintaling kayaknya disitu ya? bukan ya? ada temen kayaknya jendela SMP apa apa? dengan anak-anak SMA itu di NTP bukan sih? iya bukan ya? nggak tahu yang di SKK beda sih beda-beda 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 nah, sebelumnya sebelum berkarir di dunia entertain dunia acting sebelumnya kak Laura ini apa sih gitu? siapa gitu? sebelum terjun gitu? kan masa lalunya gitu ya? iya aku dulu sekolah biasa sambil bikin tiktok-tiktok gitu oh, nonton di tiktok jadi aku pertamanya kayak bikin tiktok for fun doang terus ber-tiba viral gitu dapet endorse berarti berawal dari selebgram tiktok dong? iya selebgram tiktok baru terjun ke dunia entertain entertain asli mana kak Laura? asli Semarang Semarang berarti ke Jakarta? baru dua tahun yang lalu dua dua tahun dua tahun dua tahun lupa ya banyak pikiran mungkinnya nah yang makanya membuat mendorong kak Laura ke Jakarta apa? apa memang udah ada tawaran memang karena kan nonton di tiktok karena selebgram ada yang ngepon mungkin salah satu produser untuk ke Jakarta enggak sih sebenarnya pas itu tuh di Semarang bapak aku baru meninggal terus aku kayak lagi sedih gitu lagi gak pengen di rumah aja terus kami kayak yaudah kita ke Jakarta aja yuk oke aku ke Jakarta sama Mami aku ketemu sama temen-temen aku Mami oh Mami Mami sama nyokap pas ke Jakarta aku ketemu sama temen-temen online aku yang pada piktokor gitu kan iya aku ketemu terus dia tawarin ke masuk ke manajemen dia gitu terus itu besoknya aku meeting sama manajernya terus langsung masuk deh segampang itu? iya saya dari 2018 berkarir sampai sekarang ini jadi enak kali seminggu cuman berarti iya iya seminggu-dua minggu lah ayah 2018 industriar stand up comedy oh gagal balik ke Medan 2019 telepon lagi berangkat lagi ke Jakarta enggak kompetisi sampai sekarang gini-gini aja nah ini 2000 terakhir di 2023 eh dulu iya 2022 ini gak nyangka ditelepon sama Kang Sule wow nah disitu cuman yang dimana kayak karena dulu tuh udah sempet kayak frustasi ah udah nyoba berapa kali dunia entertain kayaknya bukan dunia aku sih yaudah kerja aja di Medan makanya di Medan tuh kerja kan saya Medan jadi penyiar radio gitu banyak Kang Sule bilang aku 20 tahun berjuang masak kau masih berapa kali udah putus asa gitu yaudahlah berjuang lagi nih makanya kayak udah lah siap lah ini jadi orang gila jadi orang gila lah ini di kota orang gitu makanya di seminggu baru dateng ke Jakarta langsung keren sih hehehe tapi kan pasti punya tapi ada keinginan memang di dunia internet apa memang di luar ekspetasi kalau aku sekolah sih gak terlalu interested ya kayak aku nilainya interested apa? kamu gak berjuang? iya iya jangan bahasa Inggris aku nanti begini tapi gak paham ya sorry 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 jadi 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 sebenarnya aku gak mau masuk entertain tapi kayak mami bilang mau coba gak siapa tau cocok gitu soalnya dulu mami aku juga model model tapi sambil sekolah jadi kayak mami aku juga entertain sih sebenarnya tapi mami pas ditawarin masuk dunia entertain mami kayak gak usah deh mau jadi notaris aku aku kurang pintar jadi aku coba masuk entertain terus kayak aku suka nyaman tapi kan hobi juga berarti kan iya hobi sempet sekolah acting dari dari management kayaknya sekali sekali ketemuan gitu pertemuan like less gitu buat semua talent-talent disana tapi aku malu jadi aku cuma dengerin doang pas disuruh maju aku bilang yang aku dapat kabarnya kan gitu karena kan Kak Laura ini seminggu langsung jadi artis nah pertama langsung diterima berarti kan kayak udah acting itu kan memang udah mendalami maksudnya pertama kali casting gitu apa ya menurut aku sih pas itu kayak acting aku tuh kurang tapi untung karakternya itu culun dan aku orangnya dulu kayak lebih diam terus aku jadi pas aja sih untungnya sama kayaknya menurut aku rejeki sih bener aku juga pernah ikut casting gagal ganteng-ganteng serigala aku ikut mendagak jadi 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 ngapa sih langsung di makanya tapi menurut aku rejeki juga tergantung rejeki hoki ya kan mungkin disitu pada saat itu hokinya Kak Laura mungkin kan punya ini sih apa punya gak pengalaman mungkin dulu kayak apa sih kayak ngonten-ngonten di tiktok dibully temen-temen nah sekarang setelah jadi artis baru pada baik gitu pernah punya pengalaman gitu gak dulu sih di sekolah aku kayak kan dulu aku bikin tiktok for fun aja viewersnya juga ya banyak tapi gak banyak banget terus temen-temen aku tuh kayak ih song artis deh kayak like udah sampai 100 ribu kayak you're nothing abis itu aku aku ada di sekolah itu terus aku ke Jakarta abis itu pada pas aku balik lagi ke Semarang mereka kayak oh iya ketemu yuk jadi keluarga tiba-tiba kan saya ngalamin tiba-tiba tiba-tiba gimana kabar keluarga kan baik lah iya kayak jadi keluarga kita yang tadinya dia gak suka iya gimana kabar gitu ya kan fake friends tapi tanggapan nanggepinya tapi tetep dijaga kan silaturahmi iya gak pernah kayak dendam konten apa sih dulu emang joget-joget atau memang ada konten tak buat memang ber-acting-acting gitu di kontennya joget kayaknya joget sih joget-joget apa yang lagi ep-ep-ep inget gak sih dulu ya kayak apa yang betul-betul orang gak ngerti yang mengameng itu loh transisi transisi jadi kayak lagunya tuh kayak pokoknya yang penting apa yang ep-ep di tiktok itu dibuat gitu lah ya beneran oh bokeh ada gak arah apa keinginan yang dulunya mungkin belum tercapai dan keinginan yang udah tercapai dulu aku pengen beli rumah di Jakarta tapi udah kesempatan udah punya rumah sendiri iya sama saya juga cuma di rumah monopoli hahaha segini hahaha iya 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 saya di AISEN MEDIA ini banyak yang menghujap saya banyak yang nggak terima penonton-penonton disini banyak nggak terima cuman yaudah dikirai mereka lucu itu gampang tidak semudah yang mereka kira intinya aku berkarya itu aja sih terakhir ini Kak Laura pesan-pesan buat anak-anak muda kayak kita untuk mereka mungkin yang pengen berkarya di dunia entertain atau apapun itu pesan-pesan apa yang pengen disampaikan. Mungkin entah punya pengalaman dulu kayak Kak Laura mungkin sering dibilangin ngapain sih gitu-gitu-gitu tapi tetap semangat, tetap berjuang, nah sekarang udah jadi gitu. Menurut aku sih kan kita masih muda. Buat anak-anak muda kan? Iya, anak-anak muda. Kan saya bilang tadi anak-anak muda kan gitu? Bukan anak-anak tua gitu Iya, anak-anak tua. Ter singgung kan si kameramen Kami masih muda Kali kita masih muda so you have a lot of time to achieve our goal I am the moment in the garden amazing ya pokoknya don't give up lah dulu pokoknya aku biar keren, nanti aku jadikan jeje, nanti aku potong semenit, kita jadikan gede-gede gitu makanya kasih pesan-pesan yang keren gitu pesan-pesan kata-kata yang mutiara gitu kan kita masih muda aku masih muda jadi just tune, give up lah pokoknya eh halo mungkin ngeliat kaos gua disini iya lah buat video iya lah buat video iya memang gitu kan, nah ini kan podcast-podcast jadi gak apa-apa, memang banyak gangguan kadang gitu diulang lagi pesan-pesannya we're so young so don't give up there's a long way aku juga sempet pengen kayak gitu gara-gara acting aku emang kurang bagus sampe sekarang juga masih harus di improve but bukan keses nah kata-kata nah editor bisa bisa, bisa, jadi tau apa yang dibilangnya pokoknya ada tiga kata, don't give up coba ini gak lagi buat iya nanti aduh do you like spicy? i like spicy you like spicy? you try you try it i only have to i give up to you i give up to you i give up to you coba ya oh my god guys makan sama om sule coba coba ya pedes enak kan enak sih ini pedes jindul ya pak ya bervideo ya pak ya ini udah ada mau closing om, nanti mau foto ya oke sekarang nggak saya nggak apa-apa pak, ini kan udah mau closing bentar iya udah ya mana fotonya beneran sekarang enggak apa pak ya ini terakhir aja tapi mau samankan juga nanti ya, tuh ya, tuh padanya nanti aja iya, nggak apa-apa iya saya terakhir aja satu dua mas om oke makasih om udah bisa makasih ini udah bisa kita mau closing oke terima kasih guys halo halo ini ini kata-kata terakhir pesan-pesan siap-siap gitu buat anak-anak muda ini contoh nih contoh udah kan tadi itu don't give up don't give up okay semoga sukses selalu tercapai ke depannya mantap enו nothing Terima kasih telah menonton